dengan speech dari Rektor Universitas Mancata. Kepada Bapak Dr. Insinyur Isari Jurnal MTMH FMD, Ibu ASEAN Eng, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bank Indonesia, yang setau saya memang punya program untuk seluruh universitas di Indonesia. Sempat saya ikuti yang ada di Ponegoro, dan itu luar biasa. Pada kesempatan ini, saya ucapkan terima kasih. Nah, hari ini saya selaku Rektor Universitas Mancata, menyampaikan penghargaan yang setiap tinggi-tingginya oleh karena materi yang akan dibawakan sangat tepat, sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat kini terkait bagaimana bangkit dari keterpurukan ekonomi, kalau kita bisa katakan gitu, dan strategi apa yang harus dilakukan untuk mengatasi pandemi COVID-19, khususnya perbaikan ekonomi depan. hadirin sekalian berbicara terkait inovasi, sinergi, kemudian kemudian sosial dalam membantu kebangkitan ekonomi nasional, ini hal yang menarik. Nah, sebelum narasumber utama berbicara, mungkin pada kesempatan ini saya akan menyampaikan bahwa kita sudah tahu bahwa dalam hal penanganan COVID-19, pemerintah sudah berkhaspat tenaga. Dan pemerintah dalam hal ini Pak Jokowi, di bawah pimpinan Pak Jokowi sudah punya strategi, bahwa strategi yang paling utama dalam mengatasi pandemi COVID-19 adalah, dalam mengatasi pandemi COVID-19 dalam kaitannya dengan ekonomi, adalah dengan adanya payung hukum untuk dijadikan landasan atau strategi. Pada saat itu Pak Jokowi sudah memberikan peraturan pemerintah penggantian daunan nomor satu, tahun 2020 yang kemudian menjadi undang-undang nomor dua tahun 2020, yang pada intinya seperti ini. Bahwa strategi pemulihan ekonomi nasional, itu diawali dengan penanggulangan COVID-19 itu sendiri. Nah, diantaranya dengan menyiapkan anggaran yang tidak sedikit. Pada awal kalau saya nggak salah, 87 triliun yang memang digunakan untuk sarana dan perasaran terkait nakes dalam pengendalian COVID-19. Yang kemudian pemerintah juga mengeluarkan bantuan sosial yang terkait dengan kegiatan kita pagi hari ini, bahwa ternyata untuk pemulihan ekonomi, menurut pemerintah, itu harus diiringi dengan bantuan sosial, pemberdayaan UMKM, dan lain-lain. Kemudian banyak pakar juga yang punya pandangan, termasuk setahu saya, kalau saya nggak salah, Gubernur Bank Indonesia sendiri mungkin ketua ISAI Pak Rakyat. Itu yang luar biasa, jadi saya sempat baca, oh nyambung ini memang, sebagai ketua ISAI memang harus berkontribusi. Dan beliau juga punya pandangan banyak terkait bagaimana keluar dari pandemi, kemudian pemulihan ekonomi nasional. Ada tulisan, tadi malam saya sempat buat tulisan, khusus untuk mendalami kajian-kajian bagaimana pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi COVID-19. Dari referensi sejumlah pakar, termasuk Gubernur Bank Indonesia, yang juga ketua ISAI, kemudian dari pemerintah, pengulihan ekonomi nasional, saya berkesimpulan seperti ini, bahwa strategi pengulihan ekonomi nasional, itu bisa dilakukan diantaranya, sesuai dengan tema hari ini. Yang pertama, kalau tema hari ini inovasi, saya mulai dari sinergi. Jadi, pemerintah sudah berusaha keras untuk mengatasi COVID-19. Nah, dalam kaitannya dengan sinergi, saya sampaikan bahwa pemerintah tidak mungkin mampu mengendalikan COVID-19 sebanyakun duitnya tanpa sinergi dengan orang lain. Di tulisan sebelumnya, saya bahasakan sinergi pentahelix. Tapi pada kesempatan hari ini, saya nyatakan sinergi multi-helix. Sinergi maksudnya bahwa pemerintah, swasta, akademisi, media massa, asosiasi, relawan, toko masyarakat, dan semuanya mesti bergandengan tangan. Jangan pernah bersikir, tanpa sinergi, pandemi COVID-19 akan selesai. Satpol PP, jangan merasai di depan. Itu tugas relawan. Karena pengulihan ekonomi nasional hanya bisa dilakukan dengan keperluan sosial. Oke, yang kedua yang perlu saya sampaikan berkait dengan hal tadi, saya sudah bahasakan sinergi, bahwa sinergi antara perusahaan, sinergi pemerintah melalui multi-helix, itu akan membantu keperluan ekonomi nasional. Terus yang kedua, yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini, adalah bahwa inovasi. Ini terkait dengan inline lagi. Karena memang saya sangat senang juga dengan pandangan-pandangan ketua ISEI, Gubernur Bank Indonesia. Insya Allah, kalau berkenan, melalui sum ini kami akan mengundang beliau juga. Karena saya bilang, kalau UNDIP bisa mengundang Gubernur Bank Indonesia, kenapa UNDIP tidak? Sementara UNDIP dekat dengan Nika. Oke, jadi inovasi yang kita maksud adalah inovasi di berbagai sektor ekonomi. Kemudian, dan usaha termasuk membangun ekonomi kreatif di masa pandemi. Inovasi yang dimaksud itu banyak saja. Jadi jangan mau kalah dengan COVID. Pertemuan dibatasi dan lain-lain, kita jadi daun, jangan. Ada digital, gunakan itu. Ada teknologi. Di masa depan, memang kebutuhan bahwa universitas atau perusahaan yang survive adalah perusahaan yang berbasis digital. Selanjutnya, pengulian ekonomi bisa juga dilakukan dengan pemberdayaan UMKM. Pemerintah telah mengeluarkan duit yang banyak untuk membantu UMKM. Karena secara data, UMKM, kalau saya tidak salah sekitar 90 persen, dan itu menjadi bahan perhatian. Akan tetapi, kepada UMKM, untuk bisa survive, untuk membantu pemulihan ekonomi nasional, mesti menjadi UMKM baru, atau new UMKM. Apa itu? UMKM yang berbasis digital. Kemudian, ini yang terakhir, kaitannya dengan keperluan sosial, itu saya bisa sampaikan, bahwa pemerintah, masyarakat, perusahaan harus bergantung dengan tangan. Memberi keperluan sosial kepada yang tidak mampu. Memberi keperluan sosial kepada perusahaan yang terdampak COVID-19. Memberikan stimulus. Karena hanya itu dengan cara itu kita mampu membangkitkan ekonomi nasional. Jangan pernah berpikir, kebijakan yang membuat masyarakat tidak berdaya di sektor ekonomi akan mampu memulihkan ekonomi secara nasional. Perlu dicatat bahwa hanya dengan keperluan sosial itu bisa dilaksanakan. Secara sederhana, apa yang saya sampaikan tadi, saya bisa katakan untuk bangkit dari ekonomi nasional, untuk kebangkitan ekonomi nasional, dalam kaitannya dengan sinergi, inovasi, dan keperluan sosial, saya bahasakan bahwa hanya Sinovac yang mampu menjadikan ekonomi nasional bangkit. Sinovac itu apa? S itu adalah sinergi. Innova itu apa? Inovasi. C itu apa? Charity atau amal. C juga bisa customer satisfaction, C juga bisa berarti care. Jadi in line dengan itu. Sebagai penutup, saya mau sampaikan kepada pembicara, ini sebagai referensi, kalau kita bicara kebangkitan ekonomi nasional, atau pemulihan ekonomi nasional, atau menjadikan ekonomi nasional, kita ke depan semakin bagus. Saya melihat, justru strategi G2, dan langkah inovasi Presiden Jokowi, dan timnya, memilih IKN di seputar atau sekitar penajam pasir utara dan putih kertan negara yang saya biasa istilahkan sepaku negara, kalau disingkat, atau paku negara, penajam pasir utara, dan putih kertan negara sebagai langkah yang strategis. Kenapa? Karena menurut Bapenas, pemindahan itu bisa menaikkan perekonomian Indonesia 0,1 sampai 0,2 persen. Para pakar atau Pro Bambang, yang juga mantan Ketua Bapenas, Manristek, juga menyampaikan bahwa pemindahan itu bisa mengurai, meningkatkan perdanggangan antar wilayah, bahkan di atas 50 persen. Dan satu hal, ini yang biasa kadang-kadang pakar tata kota biasa salah pengertian, bahwa kenapa jauh-jauh? Ya harus jauh dong, karena di Indonesia ada ketidakseimbangan perekonomian antara Jawa dan luar Jawa. Dan hanya dengan memindahkan IKN keluar pulau Jawa, dalam artian pusat kumulitanya, itu sebagai solusi. Jadi sebagai penutup, sinergi, inovasi, charity, customer satisfaction, care, dan IKN adalah solusi bagi pembangunan ekonomi ke depan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.